Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Nuradi Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba Menginformasikan kepada sobat semua tentang Bagaimana cara Memanfaatkan limbah nasi Sebagai pupuk cair organik Seperti apa? Ayo kita simak bersama Baik sobat semua Sebelum kita memulai bagaimana cara membuatnya Saya akan mencoba sharing beberapa hal Yang pertama adalah Di dalam nasi itu ada sekitar 39% karbohidrat Sesuai dengan namanya Yaitu karbo dan hidrat Maka dia terdiri dari ion hidrogen Dan ion karbon Karbon dan hidrogen Karbon dan hidrogen tadi Dalam bentuk komplek yaitu karbohidrat Akan dirubah menjadi bentuk yang lebih sederhana Yaitu dalam bentuk gula Dimana gula ini merupakan sumber energi Bagi mikroorganisme yang ada di tanah kita Untuk berkembang biak dan berproduksi Membantu tanah kita Memperbaiki struktur tanam maupun kimia dan biologinya Di dalam nasi itu juga terdapat protein Kalsium, pospor dan kalsium Kurang lebih sekitar 3% Dari protein ini nanti akan dipecah menjadi sumber nitrogen Karena di protein itu terdapat kukus amina Yaitu kukus NH2 Dimana kukus NH2 ini nantinya Ada sumber N disitu yang akan digunakan untuk tanaman kita Yang berikutnya adalah Fospor Fospor nanti juga akan dirubah menjadi fospor yang lebih Bisa terserap oleh tanaman Kalsium Kalsium itu sebagai sumber Yang bekerja sama dengan kalium Untuk membentuk Dinding sel di dalam tanaman kita Berikutnya teman-teman Di dalam nasi juga terdapat beberapa vitamin Di antara jalan vitamin A B1 B2 Dan B3 Dimana ini juga nanti akan menjadi unsur Yang memang bisa digunakan oleh tanaman kita Yang berikutnya Di dalam nasi itu juga terdapat beberapa unsur mikro Yaitu tembaga, besi, dan sink Yang merupakan penyumbang unsur mikro untuk tanaman kita juga Berikutnya saya akan menginformasikan jamur orange yang ada di dalam nasi Jamur orange ini merupakan jamur yang bernama Rhizopus oligosporus Dimana dia banyak menghasilkan satu enzim Yaitu enzim protease dan vitase Enzim protease atau enzim proteinase Adalah bertugas untuk memecah protein Dimana nanti protein itu Kugus-kugus aminanya akan dibisah menjadi asam amino Dan menara asam amino itu merupakan sumber Yang nantinya bisa menyumbangkan nitrogen untuk tanaman kita Sementara enzim vitase atau enzim fosfatase Dia adalah bertugas untuk merombak ortofosfat Menjadi fosfat yang lebih sederhana dan bisa diserap oleh tanaman kita Tentunya dua enzim ini tidak hanya bekerja pada proses pembuatan mol saja Ketika diaplikasikan di tanah nanti harapannya Rhizopus oligosporus ini Enzim-enzimnya juga bekerja untuk tanah kita Sehingga nitrogen dan fosfat akan lebih tersedia bagi tanaman kita Dengan proses yang terjadi di tanaman atau di tanah kita Yang terakhir adalah di dalam nasi yang sudah dibiarkan beberapa hari tadi Tidak menutup kemungkinan ada beberapa mikroorganisme yang belum teridentifikasi Dan itu semua diharapkan bisa membantu semua proses yang terjadi di dalam tanah kita Untuk meningkatkan kualitas secara fisik, kualitas secara kimia, dan kualitas secara biologi di dalam tanah kita Ayo kita lihat bagaimana cara membuatnya Untuk proses pembuatannya sebelumnya nasi yang sudah tidak terpakai Itu kita biarkan pada tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung selama beberapa hari Sampai mengeluarkan jamur yang berwarna orange yaitu Rhizopus oligosporus seperti pada gambar ini Baiklah untuk proses pembuatannya kita sediakan alat dan bahannya Yang pertama bahannya itu adalah nasi basi yang sudah dibiarkan beberapa hari dan sudah keluar jamurnya yang orange seperti ini Ini adalah sekitar 3 hari sampai 5 hari posisinya sudah seperti ini Yang kedua adalah molase Molase ini adalah limbah tebu atau yang disebut juga dengan tetes tebu secukupnya Molase ini biasanya teman-teman juga banyak yang menggunakan gula merah, gula pasir terserah ya Bisa menggunakan bahan-bahan yang intinya isinya adalah gula Itu saja bahannya Terus kemudian Yang berikutnya adalah kita memerlukan Sarung tangan, ember, corong Dan kemudian bekas air kemasan Nah Cara Pembuatannya adalah sebagai berikut Sebenarnya ada berbagai macam cara Teman-teman bisa memilih yang termudah saja untuk bagaimana cara melakukannya Nah Sarung tangan kita pakai seperti ini Kemudian bahannya kita masukkan ke dalam ember Ini keluar sporanya ya Sporanya sangat banyak sekali Ini kalau dibau, baunya sudah seperti tape teman-teman Baunya sudah seperti tape dan ini kita remas Supaya sporanya menyebar ke seluruh bagian Semakin hancur diremas semakin bagus teman-teman Diblender akan juga semakin bagus Tetapi pada kesempatan ini saya tidak memblendernya tetapi hanya meremas seperti ini saja Sehingga sporanya itu Benar-benar bercampur merata Dan nasi yang kita punya itu juga semakin hancur dengan kita remas seperti ini Sehingga memudahkan proses pengurean berikutnya Berikutnya kita tambahkan air teman-teman Kita tambahkan air secukupnya Paling tidak air ini adalah 1 banding 4 Yang saya maksud 1 banding 4 itu adalah 4 air dan 1 bagian daripada nasi tadi Tempat lain mungkin ada perbandingan yang berbeda Silakan saja teman-teman Pada dasarnya untuk pembuatan pupuk organik ini adalah Dosisnya tidak ada yang pasti Namun yang termudah saja yang akan kita gunakan Pada kesempatan ini saya menggunakan Mantara bahan dengan air itu perbandingannya adalah 1 banding 4 Kemudian teman-teman untuk air Air ini sebaiknya menggunakan air hujan Kenapa air hujan Karena air hujan tidak ada pengawetnya Tidak ada tawasnya Tidak ada klorinnya Sehingga memudahkan proses-proses selanjutnya Karena yang akan kita Pelihara ini adalah mikroorganisme Berikutnya Sebagai tambahan Nutrisi untuk mikroorganismenya Dalam hal ini adalah Kapang daripada Risobium origos porus Ini kita tambahkan molase Supaya dia lebih mudah untuk berkembang Pihak lagi Dan disini sekali lagi bukan hanya Risobium Oligos porus saja teman-teman ya Tetapi ada kemungkinan Organisme-organisme lain yang memang sudah Merapat di Nasi basi yang sudah kita Tiamkan selama beberapa hari Ya cukup begini saja teman-teman Sudah begini Maka kita Masukkan ke dalam Botol seperti ini Dengan bantuan corong Kita kasih sedikit Udara Supaya ada kesempatan Nanti ketika terjadi proses fermentasi Masih ada ruang yang tertekan Dan masih ada kesempatan Untuk kita membuang Udara yang berlebihan Dalam hal ini adalah CO2 Yang dihasilkan nanti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi seperti ini hasilnya teman-teman Nanti ini kita biarkan 5 sampai 7 hari Ini adalah kondisi Mol nasi yang kemarin kita buat Ini sudah 24 jam Kalau sampai saat ini Di situ sudah mulai terjadi Proses fermentasi Dimana sudah terlihat terjadinya gelembung Gelembung itu adalah gelembung karbon dioksida yang dihasilkan dari proses fermentasi Seperti ini kalau dilihat lebih dekat Jika dilihat lebih dekat disini terdapat gelembung-gelembung Gelembung-gelembung ini tandanya adalah proses fermentasi sedang berjalan Nah setiap hari teman-teman kita adalah tidak lupa untuk selalu membuka tutupnya sedikitnya Nanti ada bilang ces gitu Seperti ini Dia terus kemudian bercampur seperti ini Tandanya gasnya itu banyak sekali proses pengeluaran CO2 yang ada disini Jadi pelan-pelan teman-teman jangan sampai terbuka Sampai lepas ya Kalau teman-teman mengisinya itu dalam kondisi yang penuh seperti ini Padahal tadi sudah kita kasih ruangan segini ya Ruangan udara seperti ini Tetapi ketika dibuka dia udaranya menyembul keluar Menyembul keluar sampai isinya pun akan keluar ya Kalau dilihat ini Akan keluar Nah ini dibuka sedikit saja teman-teman Seperti ini Seperti ini Ya sudah ini Sementara yang ini tinggal satu ini Kita buka juga Seperti ini teman-teman Loh Jadi Nah ini langsung tercampur seperti itu Ya Ini bagusnya kita kocok saja teman-teman Kita kocok saja Supaya Nasi Yang tadi Kita gunakan untuk pupuk ini Lebih Hancur lagi Ya Seperti ini Ini juga kita Aduk saja Kita buka lagi Jadi teman-teman Teman-teman ada juga Yang menyarankan bahwa Ini Kita lubangi dengan jarum ya Tetapi Saya Tidak melubanginya Sehingga saya perlu Melakukan Pembukaan ini setiap hari Jadi kalau ini tidak dibuka Teman-teman Bisa-bisa ini Gelembung Yang ada di bawah ini Yang seharusnya datar seperti ini Bisa Menyembul keluar Dan akhirnya ini terguling teman-teman Jadi Setiap hari Harus dilakukan Pengeluaran gas Seperti ini Nah teman-teman Ini adalah dilakukan Nanti sampai Sekitar 5 Sampai 7 hari Sampai Benar-benar Gelembungnya ini Keluarnya hanya sedikit Artinya Udara yang bertekanan ini Keluarnya hanya sedikit Nah itu baru Dinyatakan bahwa Kompos Atau POC nasi ini Sudah Jadi Saya tidak akan melanjutkan Sampai ke 4 hari Atau sampai ke 7 hari Tetapi Sampai disini saja Kegiatan harian Itu yang dilakukan adalah Seperti yang saya lakukan tadi Dan Nanti ini Kita gunakan untuk Kocor Ataupun untuk Semprot Kalau untuk kocor itu Biasanya dosisnya adalah Antara Dianjarkan antara 5 sampai 10 kali Ya Kalau untuk semprot Dianjarkan Paling tidak 20 kali Jadi Sementara itu Teman-teman yang bisa Saya informasikan Untuk proses Pembuatan POC Atau Mol Dari nasi Ya Demikian tadi teman-teman Informasi yang bisa Saya sampaikan Tentang bagaimana Cara membuat Mol Dari nasi basi Sebagai pupuk Organik Pupuk organik cair Yang bisa kita Langsung Aplikasikan pada Tanaman kita Semoga bermanfaat Salam sukses Untuk kita semua